Oke teman-teman kembali lagi dengan Johan Teknik ya Jadi kali ini Johan Teknik ingin sedikit membahas untuk kelistrikan kulkas satu pintu Karena ada yang request minta untuk dibuatkan maka disini saya buatkan untuk kelistrikan kulkas satu pintunya Nah untuk kulkas satu pintu ini sebetulnya simple ya untuk komponennya berbeda dengan kulkas sebuah pintu teman-teman Nah disini kita coba lihat ya disini ada sebuah termostat ya pada kulkas apapun ini pasti ada yang namanya termostat Kemudian disini ada sebuah kompresor teman-teman Ini adalah kompresor yang bentuknya seperti ini yang di belakang kulkas ini adalah kompresor ya teman-teman Nah disini ini ada overload kemudian disini ada sebuah PTC yang seperti ini Antara overload dan PTC ini terdapat disini teman-teman ya nempel pada kompresor Yang otak hitam seperti ini teman-teman kalau seumpamanya di rumah pengen lihat Nah ini ada tutup seperti ini ini membuka Nanti akan terdapat overload dan PTC di dalamnya Oke nah disini ada suite door ya kemudian disini ada sebuah lampu ya untuk penerangan di ruang kulkas teman-teman Kita akan coba beri tegangan ya Nah setelah kita beri tegangan ya 220V maka listrik pun akan mengalir Nah ini untuk fasanya sudah mengalir seperti ini ya Melewati termostat kemudian dia akan masuk ke kompresor disini teman-teman ya Ini kompresor ya Nah untuk netralnya pun sama sudah masuk ke lampu juga ya Ini masuk juga ke kompresor Sebelum saya jelaskan lebih jauh kita coba bahas untuk fungsinya dulu ya teman-teman Agar teman-teman ini paham ya Nah ini ada sebuah termostat teman-teman Apa sih fungsi termostat ini sebagai pengatur suhu secara otomatis ya pada ruangan kulkas ya teman-teman Nah ini yang silver ini ya Ini nanti akan masuk ke sini dan akan menempel pada evaporator disini teman-teman ya Jadi seperti itu Kemudian disini ya ada sebuah kompresor yang mana fungsinya untuk mensirkulasikan freon teman-teman Ini adalah komponen penting pada mesin pendingin ya Kemudian disini ada sebuah overload Nah disini fungsinya apa sih overload Fungsinya adalah sebagai pengaman kompresor ini dari beban berlebih ya teman-teman Nah beban berlebih atau ampernya itu naiklah bahasanya teman-teman ya Nah itu biasanya disebabkan karena apa? Karena panas berlebih dari kompresor ini teman-teman Sehingga nanti amper naik Ketika amper naik nanti dia akan protect teman-teman Memutus arus yang masuk ke dalam kompresor ini Sehingga kompresor ini tidak mengalami kerusakan yang parah Jadi seperti itu Kemudian disini ada sebuah PTC Yang mana fungsinya adalah sebagai relay yang bekerja berdasarkan suhu ya Jadi ketika thermal ini kalau teman-teman buka di dalam PTC ini Ini adalah sebuah thermal seperti ini Ini adalah sebagai pengatur temperaturnya Jadi nanti ini kan antara R dan S ini ketika awal hidup Itu akan terhubung teman-teman ya Atau dibilang untuk membantu star ya Untuk dililitan bantu Nah ketika nanti sudah mulai hangat disini Untuk thermalnya maka nanti antara R dan S ini akan terputus ya Lelitan bantunya akan terputus Jadi fungsinya seperti itu teman-teman PTC ini Contoh kulkas habis hidup Kemudian kita cabut Kemudian kita colokan lagi Itu nanti akan ada jeda Tidak langsung bisa hidup kompresor ini Itu pengaruh dari si thermal ini teman-teman Jadi seperti itu Oke Nah kita oke Nah kita akan lanjut ya Nah sistem kerjanya Jadi ketika nanti teman-teman mengatur di selektor dari si thermostat ini Kalau teman-teman mengatur lebih tinggi Contoh nih mengatur 3-4 Maka teman-teman kalau mengatur di 5 itu suhu nanti disini Itu akan semakin dingin teman-teman ya Nah jadi sistem kerjanya adalah Ketika awal kita hidupkan seperti ini Kompresor pun akan bekerja untuk mendinginkan suhu pada kulkas teman-teman Nah ketika nanti suhu pada kulkas ini sudah tercapai ya Mendapatkan detik minus tertentu Sesuai dengan yang kita atur di thermostat disini Maka nanti Thermostat ini pun akan terputus ya Yang aliran masuk ke dalam kompresor Contoh sini kita anggap saja Suhu pada ruang kulkas sudah mencapai suhu teman-teman Maka nanti dia akan terlepas ya Disini thermostat ini tidak akan terhubung Nah seperti ini Maka dengan seperti ini kompresor pun akan off ya Dia akan off beberapa saat teman-teman Sampai nanti suhu pada ruangan kulkas itu sudah tinggi Ketika nanti suhu kulkas ini sudah tinggi kembali Maka nantipun thermostat ini pun akan protect lagi Nah melewati si ini Ini adalah sebuah sensornya Yang masuk ke thermostat yang ini nih teman-teman ya Ini adalah sebagai sensornya yang ini Maka nanti ketika sudah tinggi kembali Yang ada pada suhu kulkas Maka dia akan terhubung kembali teman-teman ya Nah seperti ini dia akan terhubung kembali Maka disini pendinginan pun akan dimulai kembali teman-teman Jadi seperti itu teman-teman Sangat simple sih untuk yang satu pintu ini ya Kemudian disini ada door suite ya teman-teman Maksudnya untuk hidup lampu yang ada di ruangan kulkas teman-teman Contoh ini kita akan coba buka ya Maka nanti suite ini akan terhubung ya Kalau gini kita akan buka Nah maka suite ini pun akan terhubung Lampu pun akan hidup Jika kita tutup ya Lampu pun akan padam kembali Sebetulnya simple ya teman-teman Jadi kalau kulkas teman-teman disini Ngeblok ya Ngeblok parah ya Parah banget ya Atau dibilang gak normal lah ya Parahnya disini Untuk pembekuan yang ada di Freezer nya disini Maka teman-teman yang harus dicek itu disini ya Bisa saja disini itu sudah rusak teman-teman Sehingga kompresor ini Ini hidup terus ya Karena ininya sensornya ini sudah tidak bisa membaca suhu yang ada di kulkas Yang terjadi adalah pengeblokan yang parah Nah itu ya Salah satu untuk permasalahan Kerusakan termostat disini Kemudian kalau rusak pun termostat disini Maka kompresor pun bisa tidak hidup sama sekali ya Karena alirannya terputus Sehingga kompresor ini tidak akan hidup ya teman-teman Nah jadi dengan gambar ini teman-teman sudah bisa membaca ya Kerusakan dari kulkas ini Contoh disini kita Hidupkan kulkas seperti ini Disini kompresor gak mau hidup Nah yang harus teman-teman cek terlebih dahulu Itu bagian disini Ini overload teman-teman cek Kemudian VTC nya juga teman-teman cek ya Jadi seperti itu Nah setelah nanti disini overload oke Gak ada masalah VTC juga sudah Kita ukur bagus Nah teman-teman Ukur juga di termostat disini Ini berfungsi atau tidak Jadi seperti itu Jadi Untuk satu pintu itu Emang Simple ya teman-teman Gak terlalu Sulit untuk dipelajarinya Untuk di sistem klasikannya Oke teman-teman ya Semoga bermanfaat videonya Oke